Apa suara saya bisa didengar dengan baik Bapak-Ibu? Bisa. Bisa didengar suara saya dengan baik Bapak-Ibu? Bisa Pak. Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf Bapak-Ibu, kenapa mendadak kita Zoom pada malam ini? Bukan tampang. Setelah hasilnya, hasil kreon Bapak-Ibu sekalian. Aduh, ada ini. Jadi, ini jadi apa namanya. Jadi, nggak nyaman sih gitu ya. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa harus perlu diberi penguatan-penguatan kepada semua. Sebentar, Bapak-Ibu. Terima kasih. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, salallahu alaihi wassalam la nabi ya ba'dah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa asuhabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi syarahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Rabbana yasir alayna wa la tu'asir Rabbana tammin bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana innaka antal alimul hakim. Hasbunallaho ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Yang sangat kami muliakan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta calon ya, calon peserta PRITES PPG PAI tahun 2023. Apa kabar, Bapak-Ibu semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal-afiat, beserta keluarga di rumah, dan senantiasa diberi rahmat, ni'mat, dan hidayah ala Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci yang mulia ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad s.a.w. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa asuhabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ilayu middin. Pertama sekali, Bapak-Ibu sekalian, mengapa tadi mendadak kami informasikan ada zoom pada malam ini? Setelah saya cek hasil tryout di link 1, link TO1 kita, saya melihat ternyata pertama masih banyak yang belum mengerjakan, kemudian yang kedua nilainya masih jauh di bawah standar. Masih banyak nilai yang di nilai di bawah standar. Maka oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, menjadi penting rasanya kami harus memberikan penguatan-penguatan pada malam ini sekaligus memberikan penjelasan-penjelasan terkait pembekalan-pembekalan kita ini. Pertama, Bapak-Ibu sekalian, sorry ini saya masih di jalan agak gelap gitu ya, gelap sorry. Pertama, Bapak-Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan kepada Bapak-Ibu semua bahwa kita sedang berpacu dengan waktu. Kalau ujian pre-test kita nanti di tanggal 15-16 April 2023 ini, bila dihitung dari sekarang berarti lebih kurang 10 hari lagi. 10 hari lagi waktu kita untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, perkenankan kami sedikit ngenyal gitu ya, dan sedikit berulang-ulang menyampaikan di grup itu, bahwa memang menjadi penting, menjadi penting bagi kita semua, untuk intens dan intensif, mempersiapkan diri untuk ujian pre-test. Mengapa demikian? Pertama, pre-test PPG itu adalah pintu masuk untuk menuju PPG. Dan PPG adalah jalan menuju sertifikasi. Dan sertifikasi itu adalah syarat utama untuk menerima tujangan profesi guru. dan tidak setiap tahun pre-test ini ada. Maka oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, tolong di-setop share screen-nya, Bapak-Ibu. Ini siapa yang share screen. Maka oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kami harapkan kepada kita semua, bahwa untuk lebih fokus mempersiapkan diri, pergunakan kesempatan untuk menyiapkan diri, ujian pre-test PPG. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, sedikit bercerita, tahun kemarin di bulan suci Ramadan juga, sampai lebaran itu kita menyiapkan diri, bersama teman-teman kita se-Indonesia. Ada sekitar 5.000 orang lebih kurang gitu ya, yang memang tahun kemarin itu luar biasa. Dan Alhamdulillah, teman-teman lulus semuanya. Teman-teman yang lulus itu adalah mereka yang mengikuti skema, atau ketentuan-ketentuan, saran-saran, yang kita sampaikan kepada teman-teman kita tersebut. Bapak-Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, sesuai dengan apa yang telah kita kirimkan di grup, saya ingin share screen dulu Bapak-Ibu sekalian. Pertama, pre-test kita itu Bapak-Ibu, nanti ujiannya online, berbasis domisili, alias Bapak-Ibu nanti ujian di tempat masing-masing. Bapak-Ibu ujian di rumah masing-masing secara online. Yang kedua, nanti Bapak-Ibu menggunakan dua perangkat. Apa itu perangkat? Yang dua itu, yang pertama HP Android Bapak-Ibu, untuk zoom, jarak posisi HP Bapak-Ibu itu 2 meter dari tempat duduk, dan dari meja laptop Bapak-Ibu, sedangkan perangkat yang kedua, yaitu laptop, untuk mengerjakan soal. Itu. Jadi kamera zoom Bapak-Ibu itu, untuk mengawasi proses ujiannya Bapak-Ibu, sedangkan laptop adalah untuk mengerjakan soal di aplikasi SEB-CBT. Ujian nanti Bapak-Ibu menggunakan aplikasi SEB-CBT, yang sudah terinstal di laptop Bapak-Ibu. Besok materi kita, besok tanggal 5, Bapak Asri nanti akan menjelaskan teknis instalasi SEB-CBT, seperti tahun lalu. Jadi nanti bagaimana menginstalnya? Kenapa demikian? Ketika Bapak-Ibu ujian nanti, saat ujian tidak boleh membuka layar lain, selain layar SEB-CBT, dan meja laptop bersih dari file-file dan perangkat lain. Kalau seandainya nanti terdapat file-file di meja laptop Bapak-Ibu, atau perangkat-perangkat lain, atau kedapatan Bapak-Ibu sedang diskusi berbicara, atau kedapatan tertangkap di layar Bapak-Ibu sedang mencontek, maka ujian dipastikan gagal. Kemudian ketika nanti Bapak-Ibu membuka layar lain, Bapak-Ibu buka Google Chrome, atau buka layar lain di laptop Bapak-Ibu, atau buka file lain, maka proses ujian otomatis terhenti Bapak-Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya, soal yang diujikan adalah soal-soal tingkat tinggi, berbasis pemahaman, nalar, dan kontekstual. Dan kualitas soal itu 4C ke atas, bersifat literatif, soal cerita dan soal kasus. Nanti Bapak-Ibu, soal itu sebanyak 120 butir, dengan standar soal, standar ujian sama dengan uji pengetahuan, UP, PPG, PAI, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat edaran. Maka untuk itu Bapak-Ibu, jika Bapak-Ibu tidak latihan dan tidak belajar, tentu akan kesulitan nantinya. Maka kami menawarkan solusi, yaitu ayo ikut pembekalan dan tryout bersama kami, Bismillah, InsyaAllah, semoga lancar ujian dan lulus dengan nilai yang sempurna. Nah, sebagaimana tadi kami sampaikan, pre-test itu pintu masuk untuk PPG. PPG adalah proses menuju sertifikasi dan mendapatkan TPG. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Fokus, serius, sungguh-sungguh, sukses. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Maka, Bapak-Ibu yang sangat kami muliakan, di grup peserta yang sudah mendaftar ini, kami mengirimkan materi dan link TO. Jadi link TO kita, Bapak-Ibu sekalian, di sini, bahasa saya di sini, izinkan saya memaksa Bapak-Ibu dalam tanda kutip untuk latihan mengerjakan soal. Bapak-Ibu, kita sedang berpacu dengan waktu. Jangan malas, jangan banyak tidur, jangan banyak alasan, wakafkan satu jam, satu hari untuk latihan. Membaca dan belajar. Kerjakan soal 100 butir setiap hari hingga ujian. Kenapa? Karena, Bapak-Ibu, soal-soal yang akan diujikan itu nanti sangat tinggi materinya. Kemudian, soal itu sama semuanya. Untuk TK, SD, SMP, SMA, SMP, SLB, soalnya sama, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian materi soalnya adalah materi PAI tingkat tinggi. Materi-materi profesional. Materi-materi pedagogik. Nah, maka dalam sebuah, oleh Imam Shafi'i mengatakan, jika Anda tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka Anda nanti akan merasakan pahit dan getirnya kehidupan. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, maka di sini kami juga sudah kirimkan bagaimana tutorial install exam browser di laptop Bapak-Ibu. Ini videonya sudah ada di sini. Kemudian lagi, Bapak-Ibu, ini link TO1, link TO2, link TO3, link TO4. Dan tadi pagi sudah kami kirimkan juga, ini materi-materi, contoh-contoh soal, file-filenya. Ini kita menunggu kisi-kisi terbaru dari pusat. Sabar, Bapak-Ibu. Ini kisi-kisi tahun lalu, dan tentu tidak akan jauh beda dengan kisi-kisi tahun sekarang. Untuk latihan mengerjakan soal itu, Bapak-Ibu, tryout itu, kita memakai pola, satu, melalui grup telegram. Yang kedua, melalui Google Form. Nah, sedangkan pembekalan kita via Zoom, gunanya untuk pembahasan materi soal, bimbingan teknis, motivasi, dan penguatan. Nah, itu. Jadi, materi-materi yang di grup peserta ini hanya untuk di grup peserta yang sudah mendaftar. Ini link 6, kemudian juga ada link 5, kami kirimkan di bawah, ini link 5. Jadi, sudah 6 link untuk teman-teman. Nah, Bapak-Ibu yang belum mendaftar, masih ada kesempatan. Ada lebih kurang 9 hari lagi. Mari kita berlatih. Nah, ini jadwal Zoom kita. Untuk dan bisa sewaktu-waktu berubah. Seperti malam ini mendadak kita Zoom untuk memberikan penguatan. 5, 7, 9, 11, 13, 14 April. Setiap jam 13.00, 15.00 WIB, waktu Indonesia Barat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, perlu kami sampaikan kepada kita semua, ini materi-materi, dan ini mohon dikerjakan. Dan kemudian, setelah kami cek tadi hasil di link 1, ini link 1, nih. Yang baru join, mohon bersabar, nanti akan kami kirim ulang. Nah, ini contoh link 1. Nah, ini teman-teman yang mengerjakan, ada yang sudah maksimal nilainya, tapi banyak juga yang dibawa dari, ini link 1 ini, 60 butir soal. Nah, yang sudah bagus nilainya, seperti Wahyuni Reski, 60 per 60, dari SDN 22 pasaman. Bagus. Kemudian, yang cukup maksimal nilainya, Lailatul Fajriyah, 58 per 60. Berarti sudah cukup bagus skornya, dari 60 butir soal. Kemudian, Pak Mariono, dia link ini bisa diulang-ulang, Bapak-Ibu, maka itu enaknya. Jadi, kita memberikan kesempatan kepada Bapak-Ibu, mengulang-ulang latihan. Bu Eka, dari 53, dikerjakannya lagi berubah jadi 56. Pak Mariono, dari 51, jadi 58, dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil daripada satu link, dari enam link tadi, ini link satu ini. Link dua belum saya, Nah, di link dua ini, kita bisa melihat sendiri. Bapak-Ibu nanti bisa melihat sendiri, contoh gini, ini link dua, contoh, kita buka link dua, Bapak-Ibu sekalian. Link dua, bagaimana hasilnya? Nah, klik hasil. Nah, kalau kita klik hasil, dia akan kelihatan nanti, Bapak-Ibu sekalian, hasilnya. Nah, klik hasil, kita akan melihat, hasil tryout, Bapak-Ibu, berapa skornya. Nah, dan juga bisa melihat hasil skor daripada teman-teman kita. Nah, ini dia. Ini sudah banyak yang mengerjakan, kita lihat yang di bawah sekali, yang terbaru. Nah, ini dia. Yang terbaru mengerjakan ini, dari 40 butir soal, nah, ini masih banyak yang rendah ini, masih belasan. Dari 40 butir soal, dari 40 butir soal ini, inilah skornya, kedapatan skornya. Ada yang 15, 12, kemampuannya baru, ada yang sudah cukup bagus, 39, Bu Khairun Nisa. Awalnya Bu Khairun Nisa ini skornya 20, diulangnya lagi, jadi 39. Saya suka yang begini nih, mengulang-ulang, supaya menjadi, ini, seperti Bu Wahyuni Reski. Bu Wahyuni Reski, awalnya 8 poinnya. Kemudian diulangnya lagi 39, diulangnya sampai 40. Herbanus, bagus, sudah 40 per 40. Inilah yang harus kita lakukan. Untuk apa gunanya mengulang-ulang, mengerjakan latihan soal itu, agar ingat kita materinya, agar ingat kita kuncinya, dan agar kita terbiasa, Bapak Ibu, agar kita terbiasa, menghadapi soal-soal hot, terbiasa memahami tekstur dan struktur soal. Jadi, mental Bapak Ibu, sudah terbiasa, menghadapi soal-soal sulit, sehingga nanti ketika ujian, Bapak Ibu tidak kena mental lagi, mengerjakan soal-soal sulit itu. Nah, itu dia. Kemudian tadi, kami informasi-informasi ini, kami sampaikan di grup ini, dan Bapak Ibu sekalian, jangan banyak tidur, jangan malas, jangan lalai, jangan banyak alasan. Carilah seribu alasan untuk bisa latihan, dan lulus 100%. Jangan cari satu alasan pun untuk tidak lulus. Ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rejeki. Bersugi timbekau Jawa, berugi dulu baru berlaba. Maju tanpa persiapan, akan turun tanpa penghormatan. Bertempur tanpa latihan, akan tewas di peperangan. Itu yakinlah Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh karena itu kami harapkan, ini, kami harapkan Bapak Ibu tuntaskan, jangan malas. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk di grup telegram. Nah, mana dia grup telegram? Ini dia grup telegram kita Bapak Ibu sekalian. Nah, grup telegram kita yang ini, Treort Prites PPG. Ini dia, ini ada yang baru tweet. Nah, karena background layar saya hitam, kemudian dia jadi ungu, dia tampilannya di sini. Kalau Bapak Ibu tentu agak terang gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, Bapak Ibu, halo Bapak Ibu, cara mengerjakannya begini nih. Bapak Ibu baca soalnya. Ini kebetulan soal yang sudah saya jawab. Nah, contoh gini. Kalau kita belum menjawab, oke, kita tes dulu ya, kayak mana gitu ya. Nah, kita tes. Kuncinya di sini adalah apa tadi? C ya. Saya buat polling baru dulu. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Jawab. A, B, C, D, E. Kuncinya C tadi ya. Nah, ini, ini menurut, kuncinya adalah C. Nah, kunci C ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita hapus dulu. Karena, nah, contoh gini. Seorang guru melakukan analisis terhadap KD 3.5, memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Rumusan IPK yang tepat untuk KD tersebut adalah, A, menentukan akibat negatif mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. B, menilai bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. C, menjelaskan bahaya mengkonsumsi minuman keras. D, mengklasifikasikan bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. E, menyimpulkan bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, soalnya kayak gini nanti, Bapak Ibu. Kita disuruh mikir, menalar gitu. Nah, jadi, kita disuruh menganalisis. KD-nya 3.5, memahami bahaya mengkonsumsi bahaya. Nah, apa rumusan indikator pencapaian kompetensinya? Maka IPK-nya disini menjelaskan bahaya mengkonsumsi minuman keras. Maka ketika kita pilih C, nah, dia akan ada tanda checklist. Tanda checklist itu berarti jawaban kita betul. Jawaban kita betul, itulah kuncinya. Nah, kalau ada umpamanya kita memilih jawaban yang salah, maka nanti dia ada tanda silang. Ada tanda silang, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ragu, nanti terkait kunci, nanti bisa dijapri. kita nanti ke Bapak Ibu sekalian, supaya nanti tidak salah kita memahaminya. Begitu juga. Nah, soal-soalnya kayak gini nanti ke Bapak Ibu. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah, hanya Anda yang dapat melatih siswa tersebut. Namun, Anda tidak memiliki waktu, luang untuk melatih. Ucapan yang tepat dikatakan pada siswa itu adalah, apa kira-kira ucapan yang tepat? A, bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu, dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. B, bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu, dan memintanya mencari yang diinginkan dari luar sekolah. C, bahwa siswa memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. D, bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu, dan tidak perlu berlatih kepada saya. E, bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. Jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi, C apa? Siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Jadi kita kondisi main aman dan kondisi ideal, pilihlah jawaban yang paling ideal. Jadi begitu Bapak-Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, nah, ini tentang kisah lagi. Pak Junaidi berkisah tentang pengorbanan habil dan kobil. Waktu itu pengorbanan habil dan kobil, berdasarkan profesi, habil yang berprofesi sebagai peternak, mengorbankan hewan ternak terbaik. Sedangkan kobil yang berprofesi sebagai petani, mengorbankan hasil pertaniannya. Tetapi yang tidak baik, tetapi yang tidak baik, melainkan yang tidak berkualitas. Hasilnya, kurban habil diterima, dan kurban kobil ditolak. Akhirnya kobil dengki kepada habil, dan bersumpah membunuhnya. Sebelum dibunuh, menyatakan bahwa Allah hanya menerima kurban dari hamba yang bertakwa. Dengan kata lain, hanya kurban orang yang beriman yang diterima Allah. Berdasarkan kisah di atas, Pak Junaidi dapat menegaskan bahwa. Berarti gini, soalnya panjang Bapak Ibu, soal cerita, Bapak Ibu harus terbiasa membaca cepat, dan memahaminya dengan cepat. Jadi berdasarkan kisah di atas, Pak Junaidi dapat menegaskan bahwa. Apa jawabannya? B. Basis berkurban, beramal soleh adalah keimanan. Jadi mana kata kuncinya? Dengan kata lain, hanya kurban orang beriman yang diterima oleh Allah. Itu key wordnya di situ. Kata kunci soalnya di situ. Maka jawabannya adalah B. Nah inilah bentuk soal-soalnya Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu scroll ke atas, Bapak Ibu akan bertemu banyak sekali soal-soal. Tentang teori belajar, tentang gaya belajar, dan contoh gini. Pada kegiatan pembelajaran PAI, materi kerukunan umat beragama, guru bertindak sebagai fasilitator, yang mengontrol jalannya proses pembelajaran. Sementara itu, siswa pada kelompoknya mencari fakta-fakta, dan informasi terkait kerukunan umat beragama, untuk dijadikan sebagai konsep, dalam presentasi di depan kelas. Berdasarkan ilustrasi di atas, teori belajar yang digunakan oleh guru dan siswa adalah A. Behavioristik B. Sosial C. Kognitivistik D. Konstruktivistik E. Humanistik Jawaban yang paling benar Bapak Ibu adalah konstruktivistik, yaitu D. Nah ini nanti kita akan bahas nih materi ini. Memahami 1, 2, 3, 4, 5, teori belajar ini harus benar-benar tahu kita kata kuncinya. Dan sampai nanti Bapak Ibu ujian akhir PPG atau UP, juga nanti akan begini soalnya tentang teori belajar dan lain sebagainya. Begitu juga soal-soal. Bapak Ibu harus scroll ke atas. Scroll ke atas untuk mengerjakan terus. Dan enaknya mengerjakan soal-soal di telegram ini bisa dikerjakan kapan saja dan dimana saja dan seberapa butir yang Bapak Ibu kena. Sambil santai, sambil menunggu berbuka puasa, sambil istirahat, menjelang tidur, segala macam. Itu enaknya Bapak Ibu sekalian. Diolah karena itu Bapak Ibu, jangan malas Bapak Ibu, jangan lalai dan jangan sia-siakan waktu. Waktu kita cuma tinggal 9 hari yang lebih, paling kurang. Nah, ini contoh soal tentang discovery, project-based learning, problem-based inquiry, kooperatif. Nah, jadi ini terkait tentang model-model pembelajaran. Nah, ini nanti beginilah soal-soal yang akan diujikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian, terutama sekali teman-teman yang sudah mendaftar, Bapak Ibu jangan mengira Bapak Ibu sudah mendaftar tryout, terus sudah otomatis lulus. Oh tidak, Bapak Ibu kalau tidak latihan, tidak mengerjakan soal tryout, ya sama saja dengan tidak mendaftar. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, izinkan kami dalam tanda kutip, memaksa kita semua, yuk kita belajar. Nah, biarlah berlelah-lelah dahulu Bapak Ibu, insya Allah tersenyum nanti Bapak Ibu ketika nanti melihat kelulusan, berita kelulusan, gitu ya. Kemudian kembali kami ingatkan, di grup WA itu, grup WA peserta itu adalah untuk melihat materi, kemudian link TO melalui Google Form, sedangkan di grup telegram itu mengerjakan soal secara intensif setiap saat, setiap waktu, dan ada ribuan soal di sana. Nah, kenapa kita harus berlatih? Ya itu tadi, ketika kita sudah latihan-latihan sama kayak kita push up Bapak Ibu. Sekarang kalau Bapak Ibu disuruh push up 50 kali, pasti Bapak Ibu tidak sakit-sakit badan Bapak Ibu, tidak kuat kita. Tapi kalau sudah latihan-latihan-latihan setiap hari, jangankan 50-100 kali bisa kita push up. Kira-kira begitulah. Ketika nanti Bapak Ibu terbiasa latihan dalam kurun waktu 9 hari ini, latihan intensif terus-menerus, ketika Bapak Ibu ujian, akan mudah nanti Bapak Ibu semuanya. Itu ya, akan mudah nanti mengerjakan soal-soal itu. Nah, itu yang perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk di Pasaman Barat, teman-teman yang di Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saya akan turun langsung nanti pada tanggal 6 hari Kamis sampai ketemu nanti di Simpang 4, gunanya adalah untuk menguatkan. Secara langsung, ada 100 orang lebih menguatkan secara langsung. Namun, latihan kita tetap berbasis online. Bapak Ibu harus terbiasa nanti beradaptasi dengan teknologi. Bapak Ibu harus terbiasa dengan telegram. Bapak Ibu harus terbiasa dengan Zoom. Bapak Ibu harus terbiasa dengan mengerjakan soal-soal hots dengan kualitas soal C4 ke atas itu. Bapak Ibu harus perkuat literasi, membaca dengan cepat, dan memahami dengan cepat. Karena soal itu tidak tekstual. Kita tidak akan menemukan soal nanti pengertian nikah adalah, pengertian wudhu adalah, tidak ada soal seperti itu. Soal nanti adalah pemahaman. Soal cerita banyak nanti, Bapak Ibu. Nah, nanti sampai nanti, Bapak Ibu, PPG, ujian akhir PPG juga seperti itu nanti. Nah, ini untuk kita pahami bersama. Itu mungkin penyampaian saya. Kita besok jam 13 akan Zoom lagi, memfahamkan bagaimana nanti menyelesaikan instalasi SIBCBT, plus membahas soal lagi. Malam ini kita tidak lama-lama Zoom-nya Bapak Ibu, karena saya hanya memberikan penguatan kepada kita semua, agar Bapak Ibu tidak malas, tidak lalai, tidak itu. Ayo kerjakan soal-soal latihan itu. Nah, yang belum mendaftar, yang belum join di grup intensif, yang belum join di grup telegram, mendaftarlah Bapak Ibu. InsyaAllah berkah. Infa 100 ribu Bapak Ibu, InsyaAllah berbuah manis nanti untuk Bapak Ibu nanti dengan lulusnya Bapak Ibu. Intinya adalah, ayo bulan puasa ini ujian kita banyak nih. Ngantuklah, malaslah, lemah, loyo, letoi, segala macam. Tapi ingat, ingat Bapak Ibu, kita sedang berpacu dengan waktu. Maka oleh karena itu, lelah kita mudah-mudahan jadi lillah. Kemudian capek Bapak Ibu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, biarlah bersakit-sakit, kita dahulu bersenang-senang dan tersenyum kemudian nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk kartu ujian, mungkin besok atau lusa, pantau terus siaganya untuk cetak kartu ujian. Karena nanti ketika Bapak Ibu ujian, Bapak Ibu harus memperlihatkan kartu ujiannya di layar Zoom nanti, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, itu yang perlu kami sampaikan malam ini kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbul Alamin. Dan di waktu yang sama, saat ini Bapak Ibu, teman-teman kita yang sudah lulus prites tahun kemarin, teman-teman kita yang sudah lulus prites tahun 2019, sekarang yang angkatan 1 sudah dipanggil untuk PPG. Nah, untuk PPG, pendidikan profesi guru untuk PPG, Bapak Ibu sekalian. Jadi, teman-teman kita itu sekarang sedang mempersiapkan diri untuk PPG. PPG itu tahun ini ada tiga angkatan. Bapak Ibu sabar dulu yang belum prites, karena prites itu pintu masuk untuk PPG. Nah, setelah PPG, ujian lagi, ujian akhir, lulus PPG, dapat sertifikat, barulah Bapak Ibu disertifikasi, diusulkan tunjangan profesinya, dan mudah-mudahan lancar, lincir, luncur, tidak ada kendala-kendalanya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Cukup jelas kan penjelasan saya, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung dengan mengunmute mikrofon Bapak Ibu, tanyakan langsung. Silahkan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sepertinya kelelahan habis tarawih kayaknya, habis terbuka. Saya, kebiasaan saya itu pulang tarawih makan kola gitu kan. Akhirnya, waduh. Bapak Ibu. Baik. Gimana? Mas Mustafa. Persiapannya? Coba di-unmit dulu. Gimana? Sudah berusaha lho, Pak. Sudah berusaha? Ya. Harus berusaha ikhtiar maksimal gitu ya. Ikhtiar kita harus maksimal. Iya, Pak. Insya Allah, saya yakin, Bapak Ibu. Saya yakin, teman-teman, itu tahun kemarin itu 5.000 orang loh. 5.000 orang. 5.000 orang itu tuh mereka lulus. Alhamdulillah, luar biasa. Itu harus berjuang. Karena, seperti tadi saya katakan, kesempatan untuk beritas itu tidak serta-merta ada terus. Ya, takut. Maka, jangan sia-siakan manfaat. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya. Ibu Siti Julaiha, gimana persiapannya? Alhamdulillah, masyarakat, Pak. Ya, tetap semuanya. Oke, Pak Asri, ada tambahan? Silakan, Pak Asri. Silakan. Oke, Pak Ketua. Terima kasih. Mungkin untuk malam ini, Bapak Ibu persiapkan saja. Besok kita akan Zoom, baterinya tentang PCB ya. Safe exam browser. Itu, Bapak Ibu, silakan persiapkan laptop yang akan digunakan untuk ujian pre-test besoknya. Pas ujian pre-testnya, laptopnya Bapak Ibu siapkan. Biasanya, speknya itu, itu, memorinya harus di atas yang tinggal, Bapak Ibu. Ya, jika kita tidak punya laptop, kita pinjam laptop zaman dulu. Ya, gitu. Jadi, spesifikasinya nanti tolong dibuatkan rinciannya di grup nanti, Pak Asri ya, spesifikasinya nanti dibuatkan supaya nanti disiapkan teman-teman. Gitu ya. Besok saya informasikan. Ya, lanjut. Ya, nanti Bapak Ibu insya Allah informasikan di grup yang sudah mintaftar tentang spesifikasi laptop yang digunakan untuk ujian. Namun, berdasarkan pengalaman PPKB kemarin, Pak Tua, ternyata SDB ini sudah semakin lebih, kita bisa gunakan laptop apapun asalkan Windows-nya sesuai. itu saja. Berarti agak berbeda mungkin dengan SDB tahun 2022 kemarin. SDB 2022 kemarin itu agak ribet. Banyak syaratnya Bapak Ibu. Untuk sekarang, kemarin karena kita baru selesai juga ujian PPKB, PD, PPKB, nampaknya SDB-nya sudah mulai simpel dan sangat mudah untuk dibuatkan. Betul. Jadi sepertinya eksemprosernya tidak jauh beda dengan tes calon pelati daerah kemarin itu, Pak Asri. Ya, tidak jauh beda. Dia satu sistem itu kan dari siaga juga itu. Kemudian Bapak Ibu, ya Bapak Ibu sekalian, yang paling penting nanti, dua syarat utama lulus itu. satu, Bapak Ibu bisa mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya, menguasai materi. Yang kedua, tidak ada kendala di infrastruktur digital Bapak Ibu. Tidak ada kendala listrik, tidak ada kendala internet, tidak ada kendala instalasi eksamroser Bapak Ibu. Itu syarat utama lulus itu. Apa penyebab tidak lulus? Penyebab tidak lulus, satu, tidak menguasai materi alias tidak latihan. Yang kedua, ada kendala di infrastrukturnya, internetnya lah mati, lampu lah mati, kemudian ada Bapak Ibu melanggar aturan dan ketentuan ujian. Itu penyebab tidak lulus. Jadi ini harus kita wanti-wanti dari sekarang. Oke, email dari Pak Saman. Ada pertanyaan? Lagi fokus betul saya lihat, email, Pak Saman. Enggak, enggak, Ada yang bertanya? Mau bertanya? Silahkan, silahkan. Ada yang bertanya? Ini saya, Aceh dari Bandung. Kira-kira jumlah soal yang nanti akan diberikan kepada kita. berapa soal? Kemudian, kan tanggalnya 14-15 ya? Apakah itu dua hari atau satu hari? Kemudian yang selanjutnya AKM-nya berapa? AKM, contoh saya tadi baru benar 55 persen. Berarti dari sekian soal, berapa persen kira-kira batas minimalnya? Terima kasih. Baik, jumlah soal 120 ya Pak. Jumlah soal 120 Pak Ketua. Jumlah soal 120. Kemudian, kemarin KKM-nya berapa Pak Asri? Passing grade-nya kemarin berapa? Kemarin passing grade-nya itu tidak ditentukan Pak Ketua. Namun, jika tidak ditentukan, itu berogratif dari Panitia Pusat. Namun, mendasarkan pengalaman dari kawan-kawan yang ujian kemarin itu, jika nilainya itu sudah lebih dari 20 betulnya itu lulus. Ya. Jadi, di target kita kemarin 100 ya Pak Ketua ya? 100 ya, baru lulus ya. memang Pusat itu tidak ini, Pusat itu tidak menyampaikan passing grade-nya berapa. tapi rata-rata yang lulus itu dinilai 70 ke atas Bapak Ibu. Jadi, arti kata begini, dari 120 butir soal itu, ya, 70% lah dari 120 butir soal itu menilai lulus. Tetapi, target kita tentu, kalau kita di try out, target kita Bapak Ibu, dari 120 butir soal, target kita 100 butir harus betul Bapak Ibu menjawab. Nah, jadi, oleh karena itu, kepada Bapak Ibu semua, kami berharap, kita sungguh-sungguh, ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh mengikuti, mengerjakan soal-soal try out, maka juga nanti ketika Bapak Ibu ujian, hasilnya juga akan maksimal nanti. Jadi, makanya saya ngel terus tuh di grup tuh, ayo kerjakan, ayo ulang lagi. Berulang-ulang itu insya Allah nanti akan melatih mental kita dan penguasaan masjid kita. Itu gambarannya ya Bapak Ibu ya? Bapak siapa yang bertanya? Pak Aceg. Pak Aceg, dari Jawa Barat. Mohon, di Jawa Barat. Ya, oke, makasih. Baik, makasih. Lanjut, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan itu dulu ya. Karena malam ini adalah pemanasan, masih pemanasan-pemanasan ya. Pak Aceg, semangat Pak Aceg. Rahman Allah tuh bersama orang-orang yang bersemangat. Amin. ya, 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 amin. Bapak Ibu, saya tuh, ini ketawa nih, Ibu Ramisa harahat ketawa dia. Saya tuh, motonya begitu tuh dari dulu tuh. Tetaplah bersemangat, Rahman Allah tuh bersama orang-orang yang bersemangat. Kalau loyo-loyo, nggak bisa. Harus semangat Bapak Ibu. dan optimis. Jadi, itu dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah istilah orang orang kampung Pak Asri ini, you are what you're thinking. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Bila Anda berpikir Anda bisa, Insya Allah Allah akan membisahkan Anda. Jika Anda berpikir Anda lulus, Insya Allah Allah akan meluluskan Anda dengan diiringi ikhtiar yang maksimal. Manjagda, wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti bisa, pasti dapat. Oke, this time for us and see you tomorrow. Sampai di sini dulu untuk malam ini dan sampai ketemu, sampai jumpa besok Bapak Ibu sekalian. Bagi yang sudah mendaftar, ayo diangsur-angsur. Inamal akmalu biangsurin lah biundur-undurin ya. Jangan diundur-undur. Diangsur-angsur tuh, ngerjain soal latihannya. Nah, kemudian bagi yang belum, ajak teman-teman, ayo ikut reon. Belajar bersama lulus semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan malam ini. Pak Asri, makasih banyak. Nanti besok Pak Asri manggung ya. Menjelaskan ke teman-teman dan saya dampingi besok. Itu saja. Sampai di sini, terima kasih sudah hadir bersama kita dari 400 orang, 500 orang lebih anggota grup itu yang semangat malam ini ada 56 orang. Alhamdulillah 56 orang ini mudah-mudahan. Karena beda loh Zoom-nya, kemistrinya beda ketika mendengarkan suara langsung dengan hanya sekedar membaca info di WA. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Apa yang saya sampaikan langsung Bapak Ibu dengar, terbakar semangat Bapak Ibu dan itu penting. Karena kita butuh motivasi-motivasi terus, dibangunkan terus, sehingganya kita jadi melek jadinya, jadi semangat jadinya. Itulah Bapak Ibu sekalian untuk malam ini. Makasih banyak. Thank you so much for your attention. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.